Bagian mana kaya-kaya yang merasa dirimu disudutkan seperti ada bersalahnya? Impedira menceritakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu, yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan, saya sudah mungkin banyak juga teman-teman yang melihat, bahwa disitu sudah ada juga suami dari Medina Zeyn, yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan, tapi suami juga tetap mendukung dan mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan, bahwa saya melakukan tindak penganiayaan, dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina. Itu yang saya nggak habis, apa ya? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebitas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya kita tahu, sidang perdana Medina Zeyn, atas laporan Marissa Icah digelar, dan yang menarik adalah pengacara yang mendampingi Medina Zeyn adalah suaminya sendiri, Luqman Azhari, dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, Medina Zeyn dengan Luqman Azhari sempat konflik panas dan bahkan diisukan untuk bercerai, Tetapi, kini malah Medina Zeyn didampingi oleh Luqman Azhari selaku pengacaranya. Dan di situ, Marissa Icah yang nampak sangat tegas, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan cecaran dari Luqman Azhari soal kasus ini, dan dia sangat menyayangkan dan geram. Kenapa? Yang waktu itu Luqman Azhari ada di lokasi kejadian, bentrok antara Marissa Icah dengan Medina Zeyn, yang akhirnya Medina Zeyn melaporkan Marissa Icah, atas dugaan penganiayaan, dan ternyata laporan itu palsu, dan sudah dibuktikan dan dilaporkan balik oleh Marissa Icah. Di sini kita lihat rekaman CCTV yang menunjukkan itu, di situ memang ada Luqman Azhari yang melerai. Saat itu Medina Zeyn sangat emosi, dan akan bermain fisik dengan Marissa Icah, namun dicegah oleh Luqman Azhari. Nampak di situ Marissa Icah sangat tenang, untuk meladeni Medina Zeyn yang nyolot. Nah akhirnya setelah itu Medina Zeyn mengaku dia dianiaya oleh Marissa Icah, dan bahkan sampai melaporkan Marissa Icah ke polisi dengan melakukan fisun. Dan ternyata sudah dibuktikan laporan Medina Zeyn ditolak, dan ternyata dia membuat laporan palsu. Dan akhirnya Marissa Icah yang melaporkan balik Medina Zeyn, dan sampai saat ini akhirnya laporan itu sudah disidik dan Medina Zeyn menjadi tersangka. Rasa syukur dan puas pun dirasakan Icah, melihat lawannya itu kini sudah berada di balik teruji besi, yang bahkan mempostik video rekaman CCTV, saat dirinya berada di ruangan yang sama dengan Medina saat mediasi, dan konflik yang dituduhin sebagai tindak kekerasan itu terjadi. Sungguh mengejutkan, di mana dalam video itu justru memperlihatkan Medina lah yang mencoba menyerang Marissa Icah, hingga dilerai dan coba ditahan oleh suaminya, Nugman Azari, sehingga sungguh menghirankan entah apa alasan wanita 30 tahun itu, sampai melakukan visum dan melakukan Icah ke polisi. Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini, saya juga dicecer sama puasa hukum dari Medina, Bahwa saya pun juga bersalah Itu yang saya sangat Apa ya Susalkan Susalkan karena Fedinat Ternyata masih terus Merasa bahwa diri dia benar Bagian mana kaya-kaya Yang merasa dirimu disudutkan Seperti ada bersalahnya Mungkin Medina menceritakan Kepada kuasa hukumnya Yang dimana kuasa hukumnya Orang yang jadi saksi Keterangan palsu Yang dimana CCTV nya sudah saya sebarkan Saya sudah Mungkin banyak juga teman-teman yang melihat Bahwa disitu sudah ada juga Suami dari Medina Z Yang dimana Dia melihat langsung bahwa saya tidak ada Melakukan kekerasan Tapi Suami juga tetap mendukung Dan mendukung Medina Terhadap laporan Medina Ke Polres Selatan Bahwa saya melakukan tindak penganiayaan Dan saat ini suaminya juga Menjadi pengacara Yang dimana tetap membela Medina Itu yang saya gak habis Apa ya Saya berharap Persidangan ini segera selesai Tapi dia tetap membantah Bahwa Dia tidak Tidak juga salah Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Mbak Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.